hai hai olah geng aduh capek geng habis nyuci baju dirumah eh orangnya out tuh habis nyuci baju geng mengepel saya jadi saya jadi inem geng oke yang saya capek habis main ini main internet aja saya capek dengan hidup ini geng selamat datang kembali di kopi-kopi ala-ala suka sampai sampai lupa ya kita akan membuat apa prok-prok kata Pak Rano Karno kita akan membuat sesuatu yang kali ini bombastis buat kalian yang selalu bertanya pertanyaannya tuh selalu kadang mungkin ini buat orang-orang yang tertarik di dunia bisnis kopi ya Bang kalau membuat kopi 250 ml itu kopinya berapa ya Hai saya mau jualan saya mau jualan di daerah mana di daerah mana ada banyaklah gitu beberapa yang bertanya kopi ini udah semacam hal yang semua orang bisa lakukan secara bisnis ya tinggal masalahnya ada kemauan dan ada uang jadi percuma kalau nggak ada kemauan uang itu kalau orang bilang ah uang nomor dua kata siap eh Bapak nggak punya uang juga bisa beli alat ya please deh jadi ada kemauan ada uang dan ada jalan itu yang bisa di explore lalu menjadi sebuah bisnis banyak yang ngomongnya awal-awal Hai terik nafas dulu saya bisa olahraga Hai jadi pertanyaan itu akan saya jawab sekarang gaya banget ya jawab jawabannya ya sesuai dengan kopi-kopi ala-ala suka-suka ya tentunya jadi mungkin di tempat selain berbeda mekanisme proses pembuatannya tapi kali ini adalah proses pembuatannya yang serba manual jadi kadang orang dan bisa ngasih jualan dengan alat stareso mirage atau dengan v60 dan kalau bikin kopi susu pakai v60 gimana ya gitu ah kalau itu sih nggak rekomen ya kalau saya bikin kopi susu tapi pakai v60 aduh enggak banget lah please jadi v60 khusus buat ini aja kopi hitam yang bisa diikmati halayak banyak kalau dicampur susu itu bukan sebuah kenikmatan merasa yang hakiki ya jadi ada lagi yang dengan beberapa alat idealnya sih kalau kalian mau mulai bisnis tuh biasanya menggunakan kit yang basic jadi misalkan aeropress v60 untuk nge-push espresso nya yang lebih pekat idulah rockpresso jadi kalian kalau tahu rockpresso itu ideal banget buat kopi apa bikin kopi di mini kedai atau flare yang lebih lebih mahal dan modern di antara itu atau ada lagi sih yang lebih mahal lagi tapi nggak recommended karena kalau harganya udah kayak 7 juta ya enggak ya bukan mini kedai sih tapi kalau yang mini kedai itu kan paling mahal tiga juta lah ya rencana kali ini saya buat buat kalian yang memiliki keterbatasan uang atau modal tapi bisa mulai membuat sebuah usaha kecil-kecilan dengan aeropress aja walaupun nanti varian ke sampingnya masih banyak sih ada aeropress dan lain-lainnya tapi kali ini saya fokus ke aeropress Apakah pertanyaannya Apakah dengan aeropress kita bisa membuat kopi susu yang enak untuk dijual dengan total 250 ml kopi susu jawabannya ya bisa banget sih tergantung kita memilih kopi yang enak tentunya kopi yang enak dan susu yang pas ini susu yang saya gunakan seperti apa kombinasinya sebelum saya mulai kombinasinya sebenarnya ada ada banyak ya bisa dengan dengan kombinasi 12 mililit 12 sorry air apinya udah nyala kecilin dulu kombinasinya dengan 12 gram tapi rasa kopinya ringan atau 14 15 gram yang berapa 15 gram 16 gram sebisa mungkin sampai 16 gram karena kalau lebih dari itu jualannya kayaknya akan sedikit merugi ya maksudnya sebisa mungkin kita juga untung ya ya jangan terlalu strong strong banget yang umum aja kopi kekinian kan sebenarnya kopi yang ya kopinya berasa susunya juga berasa ya panjang ya oke dipersingkat saja jadi tapi kali ini saya akan bikin 14 gram ya 14 gram kopinya tuh kalian bisa pilih sesuai dengan yang yang jelas di lidah kita dulu enak ya kalau di lidah kita enak ya berarti kurang lebihnya di lidah orang lain bisa diterima juga gitu tapi kalau di lidah kita udah ngeenak di lidah ya berarti di lidah orang lain jangan harap bisa diterima nah kalau masalah kopi range-nya banyak banget blendnya juga banyak banget kalian bahkan bisa custom segit sendiri sebenarnya bisa beli single-origin kalau nggak bisa roasting sendiri beli single-origin sendiri yang dark roasting lalu beli Arab yang Arabica lalu robust aja juga beli sendiri baru di blend nanti kombinasinya bisa 4060 6040 dan seterusnya tergantung kalian mau nyari margin seperti apa ya jadi makin banyak blend robust hanya biasanya ya harga kopinya masih masih bisa di range Rp18.000 mungkin ya mungkin tapi kalau kayak kopinya udah blend dari Arabica dan Arabica kayak misalkan kalian beli dari Quintinos yang sekilo atau 300 something ya kayaknya nggak akan bisa tapi kalau kalian nyari roster-roaster yang baru yang dengan kualitas yang oke ya kalian bisa kombinasi sih bisa mencoba berbagai kombinasi atau kalau misalkan bingung dengan apa ya blendnya ya kalian beli dulu blend yang kira-kira cocok apa ya beli jadi beberapa range blend di sebuah roster lalu coba lalu dicampur dengan susu namanya yang oke buat lidah kalian barulah jadi pasarkan kurang lebih seperti itu saya enggak akan terlalu banyak membahas soal itu karena saya sebenarnya lebih ke hobi jadi orang-orang yang orang-orang yang expert di bidangnya sebenarnya lebih berberapa berhak untuk menjelaskan semua itu saya cuman apalah artinya remah-remah biji kopi ini Kak saya cuman hobi dari dulu hobi dan kadang suka berbagi dengan temen yang ingin kopi saya kopi buatan saya mari kita bikin Oke saya akan membuatnya menggunakan gaya blend aja saya menggunakan gaya blend kita akan 14 gram kan saya akan bikin 14 gram ya 16 gram deh nah range paling tinggi deh 16 gram oke 16 gram kenapa 16 gram karena buat kalian yang kadang-kadang kopinya nggak berasa ya nah ini kopinya kalau nggak berasa berarti sekitar dia bikinnya ini kan expressionnya dari aeropress jadi kadang kita butuh sedikit kopi lebih banyak kalau kalian pakai mesin yang mungkin 10 gram 8 gram aja udah bisa create rasa yang mantap oke kita giling dulu ya jangan lupa di sini nah saya pakai paper filter ya ingat ya kalau cuman pakai paper doang tanpa si attach sama vello hasil espresso nya kurang maksimal jadi kalau pun paper doang tanpa vello juga akan kurang maksimal jadi saya bantu dengan double vello dan paper filter ini resep yang paling mencarap untuk create espresso mantap tutup ditutup eh terus ini lalu kita tuang air udah mendidih air udah mendidih Oke kita tuang si kopinya kemarin dan komplain katanya mesti pakai gimbal kan males pakai gimbal kita menggunakan air carikan 16 gram ya saya akan setting di air 60 ml airnya masih panas ya ini enggak perlu di menggunakan beberapa tahapan jadi kalian langsung tuang aja sampai 60 kurang dikit 60 pas mana dari bilang kan itu timbangannya kurang enggak akurat enggak sih kalau saya soalnya udah saya udah apa kalibrasi dan untuk mengukur kayak misalkan 12 ml atau 30 ml air ketika ditaruh di sini sama kok ukurannya jadi jangan khawatir tenang jangan khawatir sama kok kita pres bersama ya hasil espresso menggunakan stares eh stareso aeropress tunggu sebentar sebentar aja nggak seterah lama tapi langsung di nah jadi tapi sekali lagi kalau kalian membuat jualan misalkan jualan kopi susu menggunakan si di aeropress otomatis dia akan capek dengan mekanisme yang ada sih cuci apa buang lalu menimbang dan mempres tool menjadi PR tersendiri nah nggak usah pakai gula dulu gula masalah selera kalau di kopi kopi kenangan gulanya dahsyat banget dia 30 untuk manis ya siap-siap diabetes lah tapi kalau kalian yang modern dihidup di zaman modern harusnya less gula is good nih kita tuang aja kita lihat tadi kan 60 16 ml air 16 gram lalu si apa airnya 60 kita kira-kira bisa menghasilkan berapa miligram kopi sih tinggal diukur aja sih Pak kita lihat sih 43an 43 tuh ideal lah saya 40 di range itu ya lalu kalau kita kita tuang tuang si susunya saya menggunakan ini nih susunya susu secara tuang aja Pak sampai kalau kita lihat dia sampai penuh 50 si 53 seginilah nah itu dan siap dijual buat kalian cuman kalau kalian kan pasti bikin 60 botol dengan aeropress napas sesak tangan kayak Popeye ya udah banyak banget sement dan waktu sih tapi ini lumayan simpel si si siapa nih namanya si aeropress ini soalnya bagian si velonya nggak perlu dicuci jadi yang perlu yang jadi bagian velonya kan ini gini ribet ya nggak apa-apa demi memuaskan jawabannya sebuah jawabannya ini dibuka bersihkan nah ini bersih tinggal dilap lalu tinggal dibuang aja sih sebentar ya tisu lalu tinggal di tekan aja ke tempat sampah belum udah lalu dilap aja bagian ininya set set udah yang jelas nanti ngelapnya pakai lap yang bersih ya soalnya kalau kalian lihat baris-baris saya juga pakai lap kok dia nganyuci ini nya oh porta filternya dia pasti langsung dipakai lagi kalau nggak ya ribet banget cuci-cuci gitu ya udah selesai emang lebih cepet sih jadi jawabannya kalau kalian ada yang nanya kalau jualan pakai stareso mirage ha gempor Pak ini yang lebih sederhana adalah ini kalian udah bisa jualan tapi ya gitu ngepres 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 nimbang tapi ya semua begitulah kalau manual manual itu adalah proses yang menikmatinya nah ini kembali lagi ke sini ini 250 jadi kalian udah bisa jualan lah ya nih saya cicipin kok nggak percaya nih rasanya enak nih ya iyalah hello tapi ingat ya kita boleh jualan dengan metode yang kayak gini tapi kopinya jangan diturunkan kualitasnya enak banget super delicious tinggal kalian kasih gula aja masalah gula juga masalah selera bisa manis bisa atau biasa aja ini nanti saya kasih buat orang rumah taruh sini ini ini jadilah kopi susu kekinian dengan rasa yang mantap sip lalu tinggal ditutup deh klik jual nah tapi ingat ya kopinya masih yang berkualitas kalau enggak tetap rasanya nanti ngeenak segitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sempat beredar jadi sebenarnya beberapa pertanyaan saya jawab dengan video sih jadi cukup menjelaskan kan jadi jawabannya bisa banget kalian jualan pakai aeropress keras cuman mungkin aeropressnya jangan satu 10 gitu 10 kali 600 6 juta ya mahal juga ya oke Gang sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya selamat berbisnis kopi selamat mencoba karena pada akhirnya seperti ingatkan zaman dulu ada lagi era-eranya semua orang berpuisi menulis ada eranya semua orang menulis kemudian ada satu komunitas puisi namanya bunga matahari dia punya tagline semua orang bisa berpuisi semua orang bisa menulis puisi ya jadi sebenarnya jadinya kan enggak 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 spesial lagi ya ketika semua orang bisa melakukan semuanya gitu atau kayak semua orang adalah sastrawan semua orang adalah ini tapi ya udah itu masalah trend sih nah ini juga pada akhirnya semua orang bisa menjadi barista untuk diri sendiri dan saling menjual-menjual kopi satu sama lain oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya panjang banget nih videonya jangan lupa ya jangan lupa ya pantau terus kopi-kopi ala-ala suka-suka mungkin ada terbosan-terbosan lain yang sedang hit akan saya bikin di rumah dengan metode manual tentunya di kopi-kopi ala-ala suka-suka ciao jangan lupa ya 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 jangan lupa ya